Tuan yang terhormat adalah penguasa Jiwa Naga kita. Jiwa Naga memiliki Panglima Tertinggi, Wakil Panglima Tertinggi, Tetua Agung, Panglima Agung, dan posisi lainnya. Restoran Gaya Keluarga ini juga milik Tuan yang terhormat. Ada 12 restoran Gaya Keluarga di dunia Jiwa Abadi, dan restoran ini akan segera dibangun kembali. Termasuk kamu, ada lebih dari 2.000 orang di Jiwa Naga. Satu ahli supremasi abadi kuno, tiga kaisar abadi kuno, dan tidak termasuk kamu, hanya ada 17 dewa emas sempurna. Jian Chou dengan sabar menjelaskan informasi dasar Jiwa Naga sehingga iblis gila bisa mengerti. Jika leluhur begitu kuat, mengapa dia mendirikan Jiwa Naga? Garis keturunan orang ini sangat mengerikan. Ras apa dia? Matt Damon bingung, tetapi dia tidak bertanya. Ayo pergi, aku akan membawamu menemui yang mulia. Jian Chou tersenyum tipis. Dia tidak akan menggunakan posisi Panglima Tertinggi untuk menekan Matt Damon. Di balkon lantai tiga, Jian Chou memimpin Matt Damon dan 500 prajurit elit lainnya dari Lightning Shadow Skywolf Rache dan pergi. Di sudut restoran gaya keluarga, seseorang menyaksikan segalanya. Bagaimana Jian Chou tahu ras serigala langit bayangan petir? Begitu banyak dari mereka yang datang, dan Feng Wu Chen masih hidup. Aku harus segera melapor kepada Tuan Muda. Tria itu mengerutkan kening dan menghilang. Di puncak gunung di luar Vires Torem City. Swiss Swiss Swiss. Kiyu Niu muncul bersama empat pemuda. Mereka adalah Tuan Muda dari empat ras utama. Salam hormat kepada Tuan Feng. Kiyu Niu dan keempat Tuan Muda berlutut dengan hormat. Bangunlah. Feng Wu Chen berkata dengan acuh tak acuh. Dia menatap lautan awan putih di bawah puncak gunung. Setiap kali Feng Wu Chen tenang, gambaran Ling Xiao Xiao dan putrinya akan muncul dalam benaknya. Dia sangat merindukan mereka. Kiyu Niu berkata dengan hormat, Tuan Feng, mereka adalah Tuan Muda dari empat ras utama. Kiyu Tian, Yan Hu, Aosu, dan Piton Pemakan. Keempat Tuan Muda memiliki kultivasi yang sangat tinggi. Mereka telah melangkah ke ranah supremasi abadi kuno. Kultivasi Kiyu Tian adalah yang tertinggi, di ranah supremasi abadi kuno bintang 5. N, seperti yang diharapkan dari Tuan Muda dari empat ras utama. Mereka memiliki bakat luar biasa dan kultivasi yang kuat. Feng Wu Chen tersenyum dan mengangguk. Dia menatap Kiyu Niu dan bertanya, apakah keempat ras sudah diatur? Semuanya sudah diatur. Kiyu Niu menjawab dengan hormat, namun, banyak vaksi besar dan kecil telah jatuh ke dalam keadaan panik. Jangan khawatir tentang itu. Fokus saja pada pengendalian kekuatan garis keturunanmu. Jika aku butuh sesuatu, aku akan mengirimkan transmisi suara rahasia kepadamu, kata Feng Wu Chen dengan tenang. Ya, aku permisi dulu. Kiyu Niu berkata dengan hormat sebelum menghilang dalam sekejap. Tuan Feng, beritahu saya jika Anda membutuhkan sesuatu, kata Kiyu Tian dengan hormat. Apakah kalian bersedia bergabung dengan Jiwa Naga? Feng Wu Chen bertanya kepada mereka berempat. Kami akan mematuhi perintah Tuan Feng. Tahanan Tian dan tiga orang lainnya berkata dengan hormat serempak. Bagus. Feng Wu Chen tersenyum puas, mulai hari ini dan seterusnya, kalian berempat adalah Dewa Perang Jiwa Naga. Swiss, Swiss. Feng Wu Chen melambaikan tangannya, dan empat cahaya kemasan melesat keluar dan memasuki gelabela mereka berempat. Karena kalian adalah Dewa Perang, aku akan menganugerahkan tubuh abadi kepada kalian, kata Feng Wu Chen dengan bangga. Terima kasih, Tuan Feng. Mereka berempat sangat gembira dan segera berlutut untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Tubuh abadi adalah sesuatu yang diimpikan banyak orang. Feng Wu Chen sebenarnya telah menganugerahkannya kepada mereka. Wus, wus, Swiss. Pada saat ini, terdengar suara keras di kehampaan, dan aura yang kuat menyapu keluar. Jian Chou telah tiba dengan 500 prajurit elit dari Sky Thunder Shadow Wolves. Setan gila, tahanan Tian dan tiga orang lainnya segera mengenalinya. Sungguh kekuatan garis keturunan yang mengerikan. Tahanan Tian dan tiga orang lainnya ketakutan. Mereka bisa merasakan kekuatan garis keturunan yang sangat mendominasi dari Jian Chou. Salam, Tuan, kata Jian Chou dengan hormat, 500 prajurit serigala bayangan Guntur Langit telah tiba. Salam, Tuan, Matt Demon dan 500 prajurit lainnya berlutut dengan hormat. Zenith Heaven Golden Immortal Realm Feng Wuchen tersenyum tipis, bangkitlah. Terima kasih, Tuan, kata Matt Demon dan yang lainnya dengan hormat. Feng Wuchen menatap Matt Demon dan tersenyum tipis, Matt Demon, mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah Panglima Agung Jiwa Naga. Kamu akan bertanggung jawab atas pelatihan supremasi Jiwa Naga. Iya, Tuan, kata setan gila dengan hormat. Siapakah mereka berempat? Jian Chou diam-diam penasaran. Jian Chou dan Matt Demon tentu saja melihat tahanan Tian dan tiga orang lainnya. Jian Chou tidak mengenali mereka, tetapi Matt Demon mengenalinya. Keempatnya adalah supremasi abadi kuno. Mereka memancarkan aura binatang abadi. Mungkinkah mereka adalah empat ras utama dari alam ilusi? Setelah merasakan dengan saksama, Jian Chou sangat terkejut. Tuan telah menganugerahkan kepadaku garis keturunan Dewa Naga. Aku dapat merasakan bahwa garis keturunan mereka sedang ditekan olehku. Mungkinkah Tuan akan pergi ke alam ilusi bayangan abadi kali ini untuk secara paksa menaklukkan empat ras utama? Tebak Jian Chou dengan kaget. Semakin dia memikirkannya, semakin yakin dia. Tahanan Tian dan yang lainnya juga telah bergabung dengan Jiwa Naga. Matt Demon menebak dalam hatinya. Dia melirik mereka berempat. Jian Chou, mulai hari ini, mereka berempat adalah Dewa Pertempuran Jiwa Naga, Tahanan Tian, Yan Hu, Aosu, dan ular piton pemakan. Feng Wuchen berkata dengan lemah. Dewa Pertempuran Jiwa Naga, Jian Chou tercengang. Hatinya langsung bergejolak saat dia berkata dengan kaget, Jiwa Naga memiliki begitu banyak ahli sekaligus. Ini benar-benar melampaui kediaman abadi penerangan surgawi. Jiwa Naga saat ini pasti dapat menghancurkan berbagai kekuatan utama di domen abadi kuno. Tuan, apakah mereka orang-orang dari empat ras utama di alam ilusi? Tanya Jian Chou. Benar sekali, empat tuan muda dari empat ras utama. Feng Wuchen mengangguk. Apa, tuan muda? Jian Chou menjadi pucat karena ketakutan dan sangat terkejut. Feng Wuchen benar-benar mengizinkan tuan muda dari empat ras utama alam ilusi untuk bergabung dengan Jiwa Naga. Namun, yang lebih mengejutkan Jian Chou adalah bahwa empat ras utama dan serigala bayangan guntur surgawi semuanya adalah anak buah Feng Wuchen. Seberapa mengerikan itu? Ini adalah panglima tertinggi Jiwa Naga, Jian Chou. Semua orang di Jiwa Naga harus mendengarkan perintahnya, termasuk kalian semua. Feng Wuchen berkata pelan sambil menatap tahanan Tian dan tiga orang lainnya. Salam, panglima tertinggi, tahanan Tian dan tiga orang lainnya segera menangkupkan tangan mereka dan membungkuk tanpa ragu. Tuhan, ini, ini tidak terlalu baik, bukan. Mereka adalah dewa abadi kuno dan tuan muda dari empat ras utama. Jika aku, dewa abadi kuno, memerintah mereka, bukankah ini penghinaan terhadap dewa abadi kuno? Kata Jian Chou dengan canggung. Memerintahkan kaisar abadi kuno dan dewa emas daluo sudah membuat Jian Chou stres. Sekarang dia harus memimpin dewa tertinggi kuno, bagaimana mungkin Jian Chou bisa menerimanya? Cepat atau lambat, kalian akan mencapai alam abadi kuno. Selain itu, garis keturunan kalian lebih kuat dari mereka. Mengapa kalian tidak bisa memerintah mereka? Tanya Feng Wuchen. Panglima tertinggi, tidak apa-apa, merupakan kehormatan bagi kami untuk dapat mengikuti Tuan Feng. Tahanan Tian berkata dengan cepat. Garis keturunan panglima tertinggi terlalu kuat. Jauh melampaui garis keturunan kita. Tidak akan lama lagi garis keturunan itu akan melampaui kita, kata Yan Hu. Ini, Jian Chou tidak berdaya. Namun, pada saat yang sama, dia diam-diam memutuskan untuk bekerja lebih keras dalam kultifasinya. Kalau begitu, sudah diputuskan. Feng Wuchen berkata pelan, Jiwa Naga telah menjadi lebih kuat sekarang. Namun, itu masih jauh dari cukup. Kita perlu terus memperkuat Jiwa Naga dan membiarkan seluruh dunia abadi kuno mengetahui kekuatan Jiwa Naga. 3.012 Hunian Abadi Penerangan Surgawi Seseorang muncul sekejap dan bergegas menuju Aola Utama. Kepala Istana, Tetua, Tuan Muda, saya melihat Feng Wuchen di restoran berangin di Kota Api Berangin. Dia masih hidup. Seorang murid melapor dengan hormat. Apakah tamu, Feng Wuchen masih hidup? Ye Hongyung terkejut dan wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Amarah dan niat membunuh membuncah dalam hatinya. Pelindung Tianhen telah ikut campur di Kota Angin Berapi, jadi tidak apa-apa jika dia tidak berhasil membunuh Feng Wuchen. Sekarang dia akhirnya mendapat kesempatan bagus, dia gagal membunuh Feng Wuchen. Bagaimana mungkin Ye Hongyung tidak marah? Feng Wuchen Ye Hongyung menggertakkan giginya dan mengepalkan tangannya. Feng Wuchen masih hidup. Ye Hao Chang mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata dengan serius, apa yang terjadi? Bukankah Panglima Siangcuan mengatakan bahwa sesuatu yang aneh terjadi di Fata Morgana Bayangan Surgawi dan semua binatang abadi melarikan diri ke kedalaman? Banyak binatang abadi yang kuat dan bahkan anggota empat klan utama muncul di pinggiran. Feng Wuchen dan murid-murid istana Dewa Api Merah tidak keluar. Mereka tidak mungkin masih hidup. Tidak ada satupun murid dari istana Dewa Api Merah yang keluar. Bagaimana mungkin Feng Wuchen bisa kembali hidup-hidup? Feng Wuchen adalah seorang Dewa Suan. Bagaimana dia bisa membunuh lebih dari selusin master Dewa Kuno? Liu Siner mengerutkan kening. Itu benar. Itu pasti Feng Wuchen. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Murid itu berkata dengan hormat, saya juga melihat anggota klan Serigala Langit Bayangan Petir. Jian Chou menerima mereka secara langsung. Jian Chou tampaknya mengenal mereka. Apa? Klan Serigala Langit Bayangan Petir? Ye Hao Chang dan petinggi lainnya di Aula Utama terkejut. Meskipun klan Serigala Langit Bayangan Petir tidak sekuat hunian abadi cahaya surgawi, namun mereka tidak jauh lebih lemah. Jian Chou adalah seorang kultifator manusia dan murid tertua dari Istana Kaisar Kegelapan. Bagaimana dia bisa mengenal anggota klan Serigala Langit Bayangan Petir? Ye Hong Yun terkejut dan bertanya dengan emosional, Apakah kamu yakin itu klan Serigala Langit Bayangan Petir? Tuan Muda, saya yakin. Murid ini pernah melihat orang-orang klan Serigala Bayangan Petir dalam ilusi sebelumnya. Aku tidak salah, kata murid itu dengan hormat. Jian Chou belum pernah ke alam fantasi Bayangan Surgawi. Bagaimana dia bisa mengenal seseorang dari ras alam fantasi? Liu Siner tercengang. Istana Kerajaan Mistik sangat jauh dari Fata Morgana Bayangan Surgawi. Dari apa yang diingat Liu Siner, Jian Chou belum pernah ke Fata Morgana Bayangan Surgawi sebelumnya. Bahkan lebih mustahil baginya untuk mengenal seseorang dari klan Sirius Bayangan Petir. An Yang He mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh, alam fantasi Bayangan Surgawi jauh dari alam jiwa abadi. Mengapa klan Serigala Langit Bayangan Petir muncul di sana? Pergi dan selidiki. Ye Hong Yun berteriak dengan marah, bahwa lebih banyak orang. Begitu ada berita, segera laporkan. Iya, murid itu pergi sekarang. Murid itu meninggalkan Aula dengan panik. Feng Wuchen keluar dari alam fantasi Bayangan Surgawi hidup-hidup. Orang-orang klan Serigala Langit Bayangan Petir muncul di kota api berangin. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan Feng Wuchen? Tebak Tetua Ketiga Setelah kejadian di Windy Fire City dan kejadian hari ini, kita dapat melihat bahwa Feng Wuchen bukanlah orang yang sederhana. Kita telah meremehkan Feng Wuchen. Selain itu, Feng Wuchen mungkin kenal dengan pelindung Tianhen. An Yang He menebak. Dia hanyalah seorang dewa abadi yang lemah. Dia hanya beruntung karena kita tidak bisa membunuhnya, kata Ye Hong Yun dengan nada meremehkan. Ye Hao Chang menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak juga. Jika Feng Wuchen bukan siapa-siapa, akan mudah untuk menyelidiki latar belakangnya. Namun, kami tidak dapat menemukan apapun. Tetua Agung Benar, kami telah meremehkannya. Jika tebakan Tetua Agung Benar, seberapa mengerikan latar belakang Feng Wuchen? Empat klan besar alam fantasi tiba-tiba memasuki alam abadi kuno. Pelindung Tianhen sama sekali tidak peduli dengan hal ini. Serigala langit bayangan petir juga muncul di kota api berangin. Ini jelas bukan suatu kebetulan. Semakin dia memikirkannya, semakin gelisah perasaan Ye Hao Chang. Dia hanya seorang dewa abadi yang lemah. Kekuatan macam apa yang dimilikinya? Ye Hong Yun sama sekali tidak menganggapnya serius. Feng Wuchen hanyalah seorang dewa abadi. Jika dia benar-benar memiliki kekuatan besar di belakangnya, bagaimana mungkin kultivasi Feng Wuchen bisa menjadi dewa abadi? Saya harap kita bisa menemukan sesuatu. Kata An Yang He dengan sungguh-sungguh. Tetua kedua berkata dengan serius, tidak ada berita dari empat klan besar. Istana abadi angin salju. Dia tahu bahwa Bing Wu dan Juner telah mengunjungi restoran angin beberapa kali. Mereka juga merupakan teman pertama yang Feng Wuchen dapatkan di alam abadi kuno. Feng Wuchen tidak bisa mengabaikan keberadaan mereka, bukan? Tuan Istana, lebih tua, Feng Wuchen ada di sini. Seorang murid bergegas ke istana dan berteriak. Feng Wuchen, Ouyang Tianzeng sangat gembira. Ia tersenyum gembira dan berkata, Bagus sekali. Dermawan kita sudah datang. Keluarlah dan sambut dia. Ouyang Tianzeng tidak akan lupa bahwa Feng Wuchen telah menyelamatkan istana abadi angin salju. Feng Wuchen ada di sini. Bing Wu dan Juner sangat gembira. Mereka segera bergegas keluar dari Aula Utama. Pada saat ini, Feng Wuchen sudah berjalan ke alun-alun. Feng Wuchen, Bing Wu sangat gembira. Dia berteriak keras. Tidak buruk, kamu telah menembus ke alam dewa abadi kuno bintang tiga. Feng Wuchen melihat sekilas kultifasi Bing Wu. Tentu saja, ini juga berkat cincin luar angkasa milik Feng Wuchen. Kalau tidak, Bing Wu tidak akan bisa menembus alam dewa abadi kuno. Melihat ekspresi gembira Bing Wu dan Juner, Feng Wuchen bercanda. Kalian tidak perlu begitu bahagia. Apakah ada bunga di wajahku? Pemilik tokomu bilang kau pergi. Kami khawatir padamu. Bing Wu tersenyum. Dia memperlihatkan senyum menawan dan manis. Kami pergi ke Windfire City beberapa kali. Kau tidak ada di sana. Kemana kau pergi? Jun, R bertanya dengan cepat. Ada sedikit keluhan dalam kata-katanya. Aku baru saja keluar jalan-jalan. Aku baru saja kembali. Kudengar dari penjaga tokomu bahwa kamu sudah mencariku beberapa kali. Jadi aku datang untuk melihat-lihat. Feng Wuchen tersenyum tipis. Setidaknya kamu punya hati nurani. Juner tersenyum puas. Ouyang Tianzeng dan para tetua juga keluar dari Aola Utama untuk menyambutnya. Mereka semua tersenyum bahagia. Adik kecil Feng, selamat datang di Istana Abadi Angin Salju. Ouyang Tianzeng tersenyum gembira. Kepala Istana Ouyang, tiga tetua. Feng Wuchen menangkupkan tinjunya dan tersenyum sopan. Wu, R, mengapa kamu tidak mengundang adik Feng ke Aola Utama? Ouyang Hao berkata dengan cepat. Feng Wuchen, ayo pergi. Jarang sekali kau datang ke Istana Abadi Angin dan Salju. Bing Wu tersenyum senang. Mengapa kamu mencariku? Feng Wuchen tersenyum dan bertanya. Mengapa? Tidak bisakah kami menemukanmu jika tidak ada apa-apa? Kata Juner dengan tidak senang. Bukan itu maksudku. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Bing Wu tersenyum dan berkata, kami datang menemuimu untuk berterima kasih atas cincin spasial yang kau berikan kepada kami. Jika bukan karena cincin spasial itu, Juner dan aku tidak akan bisa menembus alam Raja Abadi Kuno secepat ini. Kultivasi kakek juga meningkat dua bintang. Sayang sekali kau tidak ada di sana. Kakak Jianchou sangat sibuk. Hanya aku dan Juner yang minum sendirian. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, sama-sama. Benar, Feng Wuchen, apa tingkat kultifasimu sekarang? Apakah kamu berhasil mencapai alam Jenderal Abadi Kuno? Jun, R bertanya dengan cepat. Feng Wuchen tersenyum dan berkata, dengan bantuan delapan atribut, tentu saja aku berhasil menembus alam Jenderal Abadi Kuno. Adik Feng, cepat undang dia masuk. Ouyang Tianzeng menyambutnya secara langsung. Dia jelas sangat senang. Terima kasih banyak, kepala istana Ouyang. Feng Wuchen mengucapkan terima kasih padanya. Dengan kedatangan Feng Wuchen, seluruh istana Abadi Angin Salju dipenuhi dengan antusiasme. 3013. Adik Feng, silakan duduk. Di dalam ola utama, Ouyang Tianzeng, tiga tetua, dan yang lainnya semuanya sangat antusias dan peduli terhadap kesejahteraan mereka. Feng Wuchen merasa sedikit malu. Adik kecil Feng, kapanpun kamu punya waktu, datanglah untuk mengunjungi istana Abadi Angin Salju. Kamu adalah dermawan besar kami, jangan bersikap sopan. Ouyang Tianzeng tersenyum senang. Jika bukan karena bantuan Feng Wuchen, istana Abadi Angin Salju akan dihancurkan oleh istana Abadi Darah Merah. Ouyang Tianzeng dan istana Abadi Angin Salju tidak akan pernah melupakan kebaikan ini. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, saya pasti akan datang saat saya punya waktu. Kultivasi master istana Ouyang dan ketiga tetua telah meningkat pesat. Haha. Ouyang Tianzeng tertawa gembira dan berkata, semua ini berkat cincin spasial lima kali lipat milik adik Feng. Aku khawatir tidak akan sempat mengucapkan terima kasih kepada adik Feng, tetapi adik Feng datang. Itu benar, itu benar. Semua ini berkat cincin spasial lima kali lipat milik adik Feng sehingga kultivasi patua berhasil menembus ke Kaisar Abadi Kuno Bintang 4. Si Weiran berkata dengan penuh semangat. Feng Wuchen, terima kasih. Kalau bukan karena cincin spasial lima kali lipatmu, kekuatan istana Abadi Angin Salju tidak akan meningkat pesat. Bing Wu berkata dengan penuh rasa terima kasih. Wajah cantiknya dipenuhi dengan senyum bahagia. Sama-sama, kita semua berteman. Feng Wuchen tersenyum tipis. Feng Wuchen, istana Abadi Angin Salju tidak memiliki delapan atribut. Cobalah teh terbaik istana Abadi Angin Salju. Bing Wu dengan senang hati menuangkan secangkir teh untuk Feng Wuchen. Aroma samar menyebar. Ketika mereka pertama kali bertemu, wajah cantik Bing Wu sedingin namanya. Namun kini, ada senyum menawan di wajahnya yang menawan. Orang tak dapat menahan diri untuk tidak melihatnya. Terima kasih. Feng Wuchen mengucapkan terima kasih dan menyesap tehnya. Bing Wu menatap Feng Wuchen dengan matanya yang indah dan bertanya sambil tersenyum, Feng Wuchen, bagaimana? Apakah itu bagus? Wanginya menusuk hidung dan menusuk hatiku. Ini memang teh yang sangat enak. Jauh lebih enak daripada teh dari restoran angin. Sudah lama aku tidak minum teh seharum ini, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Rasanya enak. Nanti kalau kamu datang ke istana Abadi Angin dan Salju, aku akan membuatnya untukmu. Mendengar penilaian Feng Wuchen, senyuman di wajah cantik Bing Wu menjadi lebih mengharukan, dan dia merasa sangat bahagia di dalam hatinya. Tetapi setelah dia selesai berbicara, dia menyadari bahwa itu tidak pantas, dan wajahnya pun memerah. Ouyang Tian Zheng dan Ouyang Hao melihatnya. Terima kasih, peri es menari, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Kaka ais dan sudah lama tidak sebahagia ini. Juner tertawa dalam hatinya, terutama saat dia melihat Feng Wuchen, sister Bing Wu sangat senang. Dia mungkin bahkan tidak menyadarinya. Di kursi utama, Ouyang Tian Zheng dengan senang hati bertanya, Adik kecil Feng, kamu belum pernah ke kota angin dan api akhir-akhir ini. Kemana saja kamu? Mendengar ini, Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis, aku pergi jalan-jalan. Restoran angin tidak hanya ada di kota api angin, tetapi juga di banyak kota lainnya. Kota Shen Luo juga memiliki delapan atribut yang cocok untuk Raja Abadi Kuno dan Raja Abadi Kuno untuk meningkatkan kultifasi mereka. Restoran angin kuil sinra, delapan atribut super itu memang sangat kuat. Kota angin api dan banyak kekuatan di sekitarnya telah mendengarnya dan datang ke sana. Istana Abadi Angin Salju juga membeli beberapa. Efeknya memang kuat, kata Ouyang Hao sambil tersenyum. Si Wei Ran berkata dengan gembira, Istana Abadi Angin Salju berencana untuk membeli sejumlah besar atribut super delapan untuk meningkatkan kekuatan mereka sesegera mungkin. Untuk Istana Abadi Angin Salju, delapan atribut super memang sangat cocok. Feng Wuchen menganggupkan kepalanya. Oh benar, Feng Wuchen, terakhir kali ketika Istana Abadi Angin Salju hampir hancur, aku pergi ke restoran angin untuk meminta bantuanmu, tetapi kamu tidak ada di sana. Tepat ketika Istana Abadi Angin Salju akan hancur, kekuatan jiwa naga misterius tiba-tiba muncul. Kekuatannya sangat mengerikan dan langsung membunuh semua ahli dari kedua kekuatan itu. Feng Wuchen, apakah kamu yang memanggil jiwa naga? Bing Wu bertanya dengan cepat. Dia selalu ingin tahu mengapa jiwa naga mau membantu. Adik kecil Feng, Istana Abadi Angin Salju tidak pernah mengenal jiwa naga. Mereka tidak punya alasan untuk membantu kita, kata Ouyang Tianzeng. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis, bukan aku. Aku tidak berada di kota angin dan api saat itu, jadi aku tidak mengetahuinya. Aku baru mengetahuinya saat penjaga tokomu memberitahuku. Itu bukan dia. Bing Wu mengerutkan kening dan berpikir dalam hati, selain dia, tidak ada orang lain. Siapa yang cukup bodoh untuk membantu seseorang yang tidak mereka kenal? Bing Wu masih percaya bahwa jiwa naga dipanggil oleh Feng Wuchen dan tidak pernah meragukannya. Jadi begitulah adanya. Ouyang Tianzeng menganggukkan kepalanya dan berkata, meskipun aku tidak tahu alasannya, aku tetap harus berterima kasih kepada jiwa naga karena telah menyelamatkan kita. Kalau tidak, istana abadi akan hancur. Sudah ku bilang, itu bukan Feng Wuchen. Juner berkata, jiwa naga terlalu kuat. Belum lama ini, ia bergabung dengan kuil sinra untuk menghadapi istana dewa tujuh bintang. Bagaimana mungkin Feng Wuchen mengetahuinya? Feng Wuchen, apakah itu benar-benar bukan kamu? Bing Wu bertanya dengan tidak percaya. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis, peribing Wu, aku tidak tahu kalau ini akan terjadi. Itu benar-benar bukan aku. Setelah tinggal di istana abadi angin salju selama satu jam, Feng Wuchen mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Namun, tepat saat Feng Wuchen pergi, sebuah sosok muncul. Sosok itu adalah murid yang mengawasi kota angin dan api. Melapor kepada tuan muda, Feng Wuchen baru saja meninggalkan istana abadi angin salju. Dia sendirian. Ini kesempatan yang bagus. Apakah Anda ingin mengambil tindakan? Murid itu menyampaikan pesan. Tidak usah terburu-buru. Pertama, selidiki hubungan antara Jian Chou dan Serigala Langit Bayangan Petir. Dalam beberapa hari, tuan muda si Tian Feng akan keluar dari pengasingannya. Dengan kehadirannya, pelindung Tianhen tidak akan berani menyentuh kita. Pada saat itu, kita akan menyingkirkan Feng Wuchen dan Jian Chou. Suara garang Ye Hong Yun terdengar. Tuan muda, Jian Chou pergi ke ibu kota abadi. Klan Serigala Langit Bayangan Petir tidak terlihat dimanapun. Murid itu menjawab dengan hormat. Kemanapun mereka pergi, saat tuan muda si Tian Feng keluar dari pengasingan, mereka semua akan mati. Ye Hong Yun menyampaikan pesan, setiap kata dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Ye Hong Yun sangat membenci Feng Wuchen dan Jian Chou. Awalnya dia ingin memberi Jian Chou kesempatan tetapi Ye Hong Yun sudah kehilangan kesabarannya. Di istana abadi penerangan surga, wajah Ye Hong Yun sangat muram. Dia menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, pelindung Tianhen, ketika tuan muda si Tian Feng keluar dari pengasingan, tuan muda ini tidak percaya bahwa Anda masih berani ikut campur. Bahkan jika Anda mengenal Feng Wuchen, jangan berpikir bahwa Anda bisa begitu sombong. Melihat Ye Hong Yun begitu percaya diri, bisa dilihat kalau latar belakang si Tian Feng ini sangat mengerikan. Adik muda, dia hanya seorang dewa abadi yang lemah. Tidak perlu marah seperti itu. Tawa arogan terdengar di aula. Seorang pemuda perlahan masuk. Kakak senior, kali ini kau harus membantuku. Feng Wuchen dan Jian Chou harus mati. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menahan dendam ini. Ye Hong Yun berkata cepat. Orang ini adalah murid langsung tertua dari immortal Soverein King Ran, Wu Yuan. Dia adalah seorang alkemis alam abadi emas sempurna dan salah satu jenius alkemis teratas di dunia abadi surga. Jangan khawatir, aku sudah kenal si Tian Feng selama bertahun-tahun. Meminta bantuannya bukanlah hal yang sulit. Namun, aku sangat penasaran. Apakah seorang dewa abadi yang lemah benar-benar sekuat itu? Kata Wu Yuan dengan bangga. Jejak keganasan melintas di matanya yang dalam. 3014. Melaporkan kepada Tuan Feng. Di balkon lantai tiga restoran Feng, Feng Wuchen sedang minum ketika suara hormat Cu Si terngiang di benaknya. Cu Si, Feng Wuchen sedikit terkejut dan bertanya, ada apa? Tuan Feng, Ye King Yu telah berselisih dengan Kuil Agung. Dia sekarang menuju ke Istana Pengadilan Surgawi untuk melawan Tuan Muda Pengadilan Surgawi. Orang-orang dari Kuil Agung juga bergegas ke Istana Pengadilan Surgawi. Tuan Feng, apakah Anda ingin datang dan melihatnya? Tanya Cu Si dengan hormat. Mereka akan bergerak secepat ini. Sepertinya dia sudah menguasai kekuatan air tertinggi. Feng Wuchen berpikir dan bertanya, apa kultifasi Tuan Muda Istana Surgawi? Enam Bintang, Dewa Kuno Yang Mulia, jawab Cu Si penuh hormat. Ye King Yu bisa mengatasinya sendiri. Jangan biarkan siapapun ikut campur. Hajar saja siapapun yang ikut campur. Aku punya urusan lain yang harus diselesaikan, jadi aku tidak akan pergi, jawab Feng Wuchen. Feng Wuchen tidak perlu mengkhawatirkan Ye King Yu karena dia bisa menanganinya sendiri. Dimengerti, jawab Cu Si dengan hormat. Pengadilan Surgawi Kuno Ye King Yu terbang menuju Istana Kekaisaran dengan kecepatan kilat. Kecepatannya mencengangkan, dan dia menghilang dalam sekejap. Ye King Yu, berhenti di sana. Apakah menurutmu kamu bisa mengalahkan Tuan Muda Istana Surgawi? Dengan kultifasimu sebagai venerate abadi kuno bintang 4, kau tidak akan bisa menyakitinya bahkan jika kau menggunakan seluruh kekuatanmu. Bahkan aku tidak sebanding dengannya, apalagi kau. Seorang pria parubaya berteriak dengan marah di belakangnya. Dia adalah Ye Sui Han, kepala balai kuil tertinggi dan ayah Ye King Yu. Dia memancarkan aura yang mengerikan dan merupakan dewa kuno bintang 6. Ye King Yu sengaja menyembunyikan kultifasinya. Semua orang mengira dia hanya seorang dewa kuno bintang 4. Bahkan para petinggi kuil tertinggi tidak mengetahuinya. Ye King Yu mengabaikan teriakan marah Ye Sui Han. Karena dia telah berjanji kepada Feng Wu Chen, dia harus menyelesaikan masalah pribadinya sesegera mungkin dan mendirikan raksasa sesegera mungkin. Dia tidak bisa mengecewakan Feng Wu Chen. King Yu, apa salahnya menikahi Tuan Muda Pengadilan Surgawi? Pengadilan Surgawi dapat memiliki apapun yang diinginkannya. Ketika saatnya tiba, kau akan menjadi nyonya muda pengadilan surgawi. Kau akan memiliki posisi dan kekuasaan yang tinggi, dan kau akan dapat memanggil angin dan memanggil hujan. Ayah melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Mengapa kau tidak dapat memahami usaha keras ayah? Ye Sui Han berkata dengan marah, seolah-olah ia mengharapkan yang lebih baik darinya. Ye King Yu terus mengabaikannya seolah-olah dia tidak mendengar apapun. Ye King Yu, Ye Sui Han berteriak marah. Wajahnya sangat muram saat dia mengejarnya dengan sekuat tenaga. Namun, saat Ye Sui Han hendak mencegat Ye King Yu, sosok cantik Ye King Yu menghilang secara misterius. Saat dia muncul kembali, dia sudah menjauh dari Ye Sui Han. Teknik gerakan macam apa itu? Tuan balai ini ternyata tidak menyadarinya. Ye Sui Han terkejut. Ini jelas bukan teknik gerakan dari kuil tertinggi. Ye Sui Han belum pernah melihatnya sebelumnya. Sungguh teknik gerakan yang aneh. Sejak kapan Ye King Yu mengembangkan teknik seperti itu? Tetua pertama mengerutkan kening. Diam-diam dia terkejut. Ye King Yu, jika kamu tidak berhenti, kepala balai ini akan memutuskan semua hubungan denganmu. Ye Sui Han meraung marah. Dia benar-benar geram. Aku sudah memutuskan semua hubungan dengan kuil tertinggi. Tentu saja, aku akan memutuskan semua hubungan denganmu. Kau tidak perlu mengatakan apapun. Suara dingin dan tanpa emosi Ye King Yu terdengar. Ye King Yu, kamu punya nyali. Beraninya kau berbicara seperti itu kepada ketua balai. Teriak seorang tetua dengan marah. Terus, beranikah kau membunuhku? Jika kau membunuhku, kau tidak akan bisa menjawab pertanyaan istana surgawi. Di matamu, aku hanyalah bidak catur. Demi menarik hati istana surgawi dan mendapatkan ramuan untuk meningkatkan kultivasinya, ayahku malah mengirim putrinya sendiri ke sarang harimau, kata Ye King Yu dingin. Suaranya dipenuhi dengan penghinaan, kemarahan, dan kebencian. Ye King Yu, mengapa kamu ingin mempermalukan dirimu sendiri? Jangan lupa bahwa Tuan Muda Istana Surgawi memberimu kesempatan. Jika kau kalah, kau harus menikah dengan Tuan Muda Istana Surgawi, kata tetua pertama dengan suara berat. Wajah tuanya sangat jelek. Apakah kamu tidak khawatir aku tidak akan mendapat apa-apa jika aku kalah? Jangan berpura-pura di depan para tetua. Aku tahu wajah kalian lebih dari siapapun, kata Ye King Yu dingin. Wajah Ye Suihan tampak garang. Matanya berkedip-kedip dengan ganas. Dia menggertakan giginya dan berkata dengan marah, Hentikan dia. Jangan biarkan dia pergi ke Istana Surgawi. Ye Suihan dan ketiga tetua bergerak bersamaan. Mereka segera menggunakan teknik gerakan mereka, berniat untuk membawa Ye King Yu kembali dengan paksa. Suara mendesing. Namun, saat Ye Suihan dan ketiga tetua bergerak, sosok cantik Ye King Yu menghilang secara misterius. Kejadian itu begitu tiba-tiba sehingga mereka tidak dapat bereaksi tepat waktu. Dari mana gadis terkutuk ini belajar teknik gerakan sekuat itu selama beberapa tahun dia menghilang. Wajah Ye Suihan dipenuhi dengan keterkejutan. Kultifasi seorang Dewa Abadi Kuno Bintang 4 benar-benar memiliki kecepatan yang mengejutkan. Mungkinkah ini teknik Abadi Kuno? Tetua pertama mengerutkan kening dalam-dalam. Aku belum pernah melihat teknik gerakan sekuat itu. Apakah gadis ini ingin mengandalkan teknik gerakan ini untuk mengalahkan Tuan Muda Istana Surgawi? Tetua kedua berkata dengan kaget. Huff! Bodoh! Tidak peduli seberapa kuat teknik pergerakannya, tanpa kekuatan yang cukup, dia tidak dapat melukai Tuan Muda Istana Surgawi. Kejar dia dan hentikan dia dengan cara apapun, kata Ye Suihan dengan nada muram sambil mengejarnya dengan cepat. Ye King Yu tidak memberi kesempatan pada Ye Suihan dan yang lainnya. Dia terus menggunakan teknik gerakannya yang kuat, meningkatkan jarak di antara mereka. Bagaimana ini mungkin? Kita tidak bisa mengejar gadis ini. Wajah Ye Suihan dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Dia mengejarnya dengan kecepatan penuh, tetapi dia bahkan tidak bisa melihat bayangan Ye King Yu. Teknik gerakan Ye King Yu yang mengerikan berada di luar imajinasi Ye Suihan dan yang lainnya. Sekitar 10 menit kemudian, Ye King Yu tiba di langit di atas Istana Surgawi. Istana Surgawi adalah kekuatan yang luar biasa di Istana Surgawi kuno. Kekuatannya sangat mengerikan. Selain kekuatan Cusi, Istana Surgawi berada di peringkat kedua. Kekuatan Master Istana Surgawi masih menjadi misteri. Orang bisa melihat betapa mengerikannya dia. Siapa ini? Beraninya kau? Merasa ada seseorang yang muncul, seorang murid tiba-tiba berteriak dengan marah. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia ketakutan setengah mati. Inilah nyonya muda masa depan. Selamat datang, nyonya muda. Para murid segera membungkuk hormat. Huff! Ye King Yu mendengus dingin. Auranya yang mengerikan membuat para murid memuntahkan darah. Ye King Yu berkata dengan dingin, Jika keberani bicara omong kosong lagi, aku akan membunuhmu. Bahkan jika Ye King Yu benar-benar membunuh mereka, Istana Surgawi tidak akan melakukan apapun padanya. Bagaimanapun, dialah wanita yang disukai oleh Tuan Muda Istana Surgawi. Ya, ya, ya. Para murid menganggup dengan panik. Mereka segera mundur ke samping, tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Kedatangan Ye King Yu telah diketahui oleh petinggi Istana Surgawi dan banyak ahli. Ye Suan, keluar dari sini, Ye King Yu berteriak dingin ke Istana Surgawi. Aura kuatnya menyebar dengan liar, menyelimuti seluruh Istana Surgawi. Nyonya muda masa depan memiliki sifat pemarah, kata seorang tetua di Istana sambil tersenyum. Setelah menghilang beberapa tahun, gadis ini akhirnya muncul, kata sesepuh lainnya sambil tersenyum. Di kursi utama, seorang pria parubaya tersenyum tipis. Karena Suan, R. menyukai Ye King Yu, biarkan saja dia. 3.015 Wuz! Sosok muncul di aula. Dia adalah Ye Suan. Suan, R. Sepertinya King Yu tidak akan menikahimu dengan patuh, kata pria parubaya itu sambil tersenyum. Ekspresi Ye Suan tidak berubah. Sudah beberapa tahun berlalu, kekuatan King Yu pasti sudah meningkat pesat. Kalau tidak, dia tidak akan menantangku. Keunggulan abadi kuno bintang 4 bukanlah tandinganmu. Di seluruh pengadilan surgawi kuno, hanya ada satu orang yang dapat melawan Tuan Muda, kata seorang ketua sambil tersenyum. Ye Suihan dan yang lainnya tidak bisa mengawasi King Yu. Mereka pasti sangat cemas. Jika King Yu kalah, dia harus menikah denganku dengan patuh. Selain itu, Ye Suihan dan yang lainnya bisa melupakan soal mendapatkan ramuan itu. Ye Suan mencibir. Ye Suan, pergi dari sini. Apakah kau mendengarku? Suara dingin Ye King Yu bergema di istana surgawi lagi. Aura yang mengerikan itu membuat banyak ahli di istana surgawi gemetar. Suan, R. King Yu adalah calon istrimu. Jangan terlalu kasar, seorang wanita cantik mengingatkan. Ibu, jangan khawatir. Bagaimana mungkin aku tega menyakiti King Yu? Ye Suan tersenyum dan pergi dengan cepat. Penguasa istana, para tetua, dan pejabat tinggi semuanya pergi dengan cepat. Pada saat ini, para ahli di berbagai istana di istana surgawi semuanya keluar. Ada banyak supremasi abadi kuno, kaisar abadi kuno, dan dewa emas Zenith Heaven. Istana pengadilan surgawi jelas merupakan eksistensi yang sangat besar. Ada banyak kekuatan lain di bawah istana surgawi. Mereka jelas merupakan eksistensi yang dapat melakukan apapun yang mereka inginkan di istana surgawi kuno. Ye Suan muncul dalam sekejap. Ia menatap Ye King Yu dan berkata sambil tersenyum, King Yu, sudah beberapa tahun berlalu. Kamu menjadi semakin cantik, kultifasimu pasti telah meningkat pesat. Hentikan omong kosong itu. Cepat bertindak, ucap Ye King Yu dingin. Ye Suan menggelengkan kepalanya dan berkata, King Yu, kamu bukan tandinganku. Buat apa repot-repot, aku tidak tega menyakitimu. Us-us-us. Pada saat ini, Ye Sui Han dan ketiga tetua terbang mendekat. Sayangnya, mereka terlambat. Ye King Yu telah tiba di istana surgawi. Ini berarti pertempuran antara Ye King Yu dan Ye Suan tidak dapat dihindari. Wajah Tua Ye Sui Han dan ketiga tetua tampak sangat muram. Tuan Ye, Anda terlambat selangkah. Ye Suan tersenyum tipis. Di tangga alun-alun, kepala Ye tersenyum tipis dan berkata, Tuan Ye, Tetua, saya tidak dapat membantu Anda. Tuan Ye, Tuan Muda Ye, King Yu telah mengembangkan teknik gerakan yang sangat aneh. Kami telah mencoba yang terbaik. Tetua Agung berkata dengan wajah cemberut. Hatinya terbakar amarah. Ye King Yu tiba di pengadilan surgawi. Berdasarkan perjanjian mereka sebelumnya, Ye Sui Han dan ketiga tetua tidak lagi dapat memperoleh pil kuat dari pengadilan surgawi. Begitu saja, pil alam supremasi abadi kuno berubah menjadi gelembung. Oh, teknik gerakan yang aneh. Teknik gerakan aneh macam apa ini yang bahkan kau tidak bisa hentikan? Ye Suan sedikit terkejut dan penasaran. Kami juga tidak tahu. Sang Tetua Agung menggelengkan kepalanya. Apa yang terjadi dengan teknik gerakan King Yu? Dengan kultivasi hallmaster ini, aku sungguh tidak bisa mengejarnya. Dasar gadis bau, membuat pil obat kepala Aula ini hilang. Ye Sui Han sangat marah di dalam hatinya, marah sampai organ dalamnya bergolak hebat. Pada saat ini, Ye Sui Han benar-benar ingin membunuh Ye King Yu. Pada saat yang sama. Tuan Feng, pertempuran akan segera dimulai. Cusi mengirimkan suaranya kepada Feng Wuchen. Saat ini, dia bersembunyi di dekat istana surgawi. Di balkon lantai tiga restoran angin, Feng Wuchen tiba-tiba ingin melihat kekuatan Ye King Yu saat ini setelah menerima transmisi Cusi. Baiklah, lihat saja, hajar siapa saja yang mengganggu. Feng Wuchen mengirimkan suaranya dan menghilang dalam sekejap. Ketika dia muncul kembali, Feng Wuchen sudah kembali ke kamarnya. Mengaktifkan leluhur primordial, Feng Wuchen membentuk segel dengan satu tangan dan berteriak, seni pangu. Cermin pangu. Begitu dia berteriak, layar emas muncul dari udara tipis. Layar itu memperlihatkan istana surgawi, seolah-olah sedang disiarkan langsung. Feng Wuchen melihat semua yang terjadi di istana surgawi. Dia melihat Ye King Yu, Yi Suan, dan yang lainnya. Yang mulia abadi kuno bintang enam. Apakah ini tuan muda istana surgawi? Seperti yang diharapkan dari seorang jenius papan atas dari pengadilan surgawi kuno. Kekuatan sejatinya seharusnya berada di puncak Seven Star Ancient Immortal Venerable. Dia bahkan lebih lemah dari Ye King Yu. Feng Wuchen bergumam pada dirinya sendiri sambil tersenyum. Benda-benda tua ini memang kuat. Seperti yang diharapkan dari istana surgawi. Tidak heran mereka dapat mengancam kuil transcendent. Pandangan Feng Wuchen menyapu tuan istana Yi dan yang lainnya. Seorang alkemis abadi kuno yang terhormat. Kekuatan jiwa orang tua ini jauh lebih kuat daripada Gu Yue. Sayang sekali dia tidak akan mampu meningkatkan kondisi jiwanya dalam kehidupan ini. Tatapan mata Feng Wuchen tertuju pada tetua agung istana surgawi. Ini pasti ayah Ye King Yu. Seorang dewa abadi kuno bintang enam. Tatapan mata Feng Wuchen tertuju pada Ye Suihan. Kembali ke istana surgawi. Us-us. Para petinggi dan murid jenius dari kuil transcendent telah tiba satu demi satu. Ekspresi mereka sangat buruk. Ye King Yu, tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Seorang pemuda berkata dengan marah. Wajahnya berkedut hebat. Orang ini adalah tuan muda kuil transcendent, Ye Mo. Dia adalah seorang yang mulia abadi kuno bintang tiga dan dianggap sebagai salah satu jenius teratas di pengadilan surgawi kuno. Bahkan kepala istana dan para tetua pun tidak dapat menghentikannya. Bagaimana ini mungkin? Seorang ahli kaisar abadi kuno berkata dengan muram. Sudah berakhir. Pilnya sudah habis. Mengapa Ye King Yu begitu tidak patuh? Bukankah baik menikahi tuan mudai? Berapa banyak orang di pengadilan surgawi kuno yang ingin menikahi tuan mudai? Namun, dia menolak. Seorang dewa abadi kuno menggertakkan giginya. Para ahli dari kuil transcendent sangat marah. Apakah kau sudah selesai dengan omong kosongmu? Ye King Yu berkata dengan dingin. Ye Mo berkata dengan marah, Ye King Yu. Apakah menurutmu kamu bisa setuju dengan KKI? Kamu telah menyebabkan kami kehilangan pil kami. Kurasa aku sudah menjelaskannya dengan jelas. Aku sudah memutuskan hubunganku dengan kuil transcendent. Aku bukan lagi pionmu. Masalahmu tidak ada hubungannya denganku. Ye King Yu berkata dengan dingin. Kau, Ye Mo sangat marah namun dia tidak bisa membantahnya. Wajah Ye Suihan dan yang lainnya begitu muram sehingga air hendak menetes keluar. Oh, memutuskan hubungan. Ye Suan dan orang-orang dari pengadilan surgawi terkejut. Tidak seorang pun menyangka Ye King Yu akan memutuskan hubungan dengan kuil transcendent. Seberapa besar tekat dia untuk melakukan hal itu? Ye King Yu menatap Ye Suan dengan dingin dan berkata dengan dingin, Ye Suan, buat perubahan Anda, menurut perjanjian kita sebelumnya, Jika aku kalah, aku akan menikahimu. Jika aku menang, kau tidak akan mengancam kuil transcendent atau kakekku. Namun, aku telah berubah pikiran. Selain kakekku, kehidupan orang lain tidak ada hubungannya denganku. Ye Suan tercengang mendengar kata-kata Ye King Yu. Apakah ini masih Ye King Yu di masa lalu? Apa yang dialami Ye King Yu dalam beberapa tahun terakhir? Ye Suan merasa bahwa Ye King Yu agak asing. Dia bukan lagi Ye King Yu yang pemalu dan bimbang seperti dulu. Pertarungan antara Ye King Yu dan Ye Suan tidak dapat dihindari. Pertarungan tidak dapat dihindari. Aku juga ingin melihat teknik gerakan seperti apa yang telah kau latih hingga penguasa istana Ye dan ketiga tetua tidak dapat menghentikanmu. Aku juga ingin melihat seberapa kuat dirimu saat ini, kata Ye Suan sambil tersenyum tipis. Aura yang tak tertandingi tiba-tiba meletus darinya. Dengung-dengungan. Kekuatan seorang dewa abadi kuno bintang enam perlahan-lahan dilepaskan. Cahaya berdarah yang menyilaukan meledak dan melesat ke langit. Kekuatan yang sangat mengerikan dan dahsyat meletus seperti gunung berapi, langsung mengguncang seluruh batas langit kuno dan menyebabkan kehampaan runtuh. Dalam sekejap mata, kekosongan itu berubah gelap. Dalam sekejap, semua kekuatan dan kultifator di batas surga kuno ketakutan oleh kekuatan yang mengerikan ini. Nyonya muda hanyalah seorang dewa kuno bintang empat. Dia tidak sebanding dengan tuan muda. Dia terburu-buru untuk menikahinya. Bukankah begitu? Dia tahu dia bukan tandingannya. Bukankah dia terburu-buru untuk menikahinya? Dengan kekuatan tuan muda, dia bisa mengalahkan nyonya muda dalam satu gerakan. Namun, tuan muda kita tahu bagaimana bersikap lembut dan tidak akan menyakiti nyonya muda. Tuan muda, cepatlah menikah dengan nyonya muda. Kekuatan mengerikan Yisuan membuat semua orang di istana surgawi bersorak. Kekuatan bocah ini memang mengerikan. Dia tidak lebih lemah dariku. Yesuihan mengerutkan kening. Mereka berdua adalah dewa abadi kuno bintang enam, tetapi Yesuihan merasakan ancaman yang kuat. Tetua Agung mengerutkan kening dan berpikir, seperti yang diharapkan dari tuan muda istana surgawi. Kekuatan Yisuan terlalu mengerikan. Dengan bakatnya, dia mungkin akan melampaui tuan istana Ye dalam seratus tahun. Kekuatan Yisuan semakin lama semakin mengerikan. Dia hampir mencapai puncak level enam bintang kuno abadi. Aku khawatir aku akan membutuhkan kekuatan Ye King Yu untuk mengejarnya. Ye Mo mengerutkan kening saat tatapan sinis melintas di matanya. Berengsek, dia tahu dia bukan tandingan Yisuan, tetapi dia tetap ingin datang. Dia jelas tidak ingin kita mendapatkan ramuan itu. Tetua ketiga menggertakkan giginya karena marah. Tak ada satupun ahli di Aula Ilahi Tertinggi yang menaruh harapan besar pada Ye King Yu. Bagaimana mungkin seorang venerate kuno abadi bintang empat mengalahkan venerate kuno abadi bintang enam? Ye King Yu telah menghilang selama beberapa tahun dan mustahil baginya untuk menjadi pemuja abadi kuno bintang lima. Dia pasti akan kalah dalam pertempuran ini. Ayo, King Yu, aku tidak akan menyerangmu terlebih dahulu dan aku tidak ingin menyakitimu. Karena kau tidak ingin menikah denganku, maka gunakan kekuatanmu untuk mengalahkanku. Aku memberimu kesempatan. Yisuan tersenyum, matanya penuh percaya diri. Menyakitiku. Ye King Yu berkata dengan dingin, apakah kamu benar-benar berpikir kamu memiliki kemampuan untuk menyakitiku? Ketika Ye King Yu mengatakan ini, semua orang yang hadir tercengang. King Yu. Sepertinya kamu sangat percaya diri. Apakah karena kamu telah mengembangkan teknik gerakan yang kuat? Yisuan sedikit terkejut dan tersenyum. Kau terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri, kata Ye Sui Han dengan nada muram. Berdengung. Aura Ye King Yu tiba-tiba berubah, dan aura yang lebih mengerikan meledak. Kekuatan yang sangat mengerikan meledak, dan cahaya biru yang menyilaukan membubung ke langit, mengembun menjadi pusaran cahaya biru yang besar. Ruang alam surga kuno bergetar hebat lagi, dan gelombang ki yang dahsyat membuat orang-orang di kuil tertinggi terbang. Bahkan venerate abadi kuno bintang 6 Ye Sui Han terpaksa mundur beberapa langkah. Kekuatan Ye King Yu jelas telah melampaui Ye Sui Han. Enam bintang kuno abadi yang mulia. Mata Ye Sui Han membelalak. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa Ye King Yu menjadi pemuja abadi kuno bintang 6? Apa? Enam bintang kuno abadi yang mulia. Yisuan juga terkejut. Dia menatap Ye King Yu dengan kaget. Sejak kapan Ye King Yu memiliki kecepatan kultivasi yang mengerikan seperti itu? Setelah menghilang beberapa tahun, dia berhasil menyusul Yisuan. Enam bintang pemuja abadi kuno. Kepala sekolah Ye dan para tetua istana surgawi juga berteriak kaget. Wajah mereka yang sudah tua dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Kapan gadis ini menjadi venerate abadi kuno bintang 6? Aku tidak melihatnya. Tuan istana Ye terkejut. Bagaimana ini mungkin? Dia. Tingkat kultivasinya adalah enam bintang kuno abadi mulia. Ye Mo ketakutan setengah mati. Tubuhnya gemetar. Ini tidak mungkin. Benar-benar mustahil. Setelah menghilang selama beberapa tahun, Ye King Yu menjadi seorang venerate abadi kuno bintang 6. Mata tetua agung hampir jatuh. Apakah saya berfantasi? Tingkat kultivasi Ye King Yu adalah enam bintang kuno yang mulia abadi. Aura ini persis sama dengan milik Tuan Muda. Sejak kapan Ye King Yu menjadi begitu menakutkan? Apakah dia mengalami pertemuan yang kebetulan dalam beberapa tahun terakhir ini? Sangat kuat. Tidak heran dia berani menantang Tuan Muda. Dia adalah dewa kuno bintang 6. Para pengikut Istana Surgawi dan Aula Ilahi Tertinggi berdiskusi dengan Ngeri. Semua mata tertuju padanya dan semua orang terkejut. Ye King Yu mengulurkan tangannya dan memanggil pedang abadi kuno kelas 6 yang memancarkan cahaya biru redup. Auranya melonjak lagi, dan kekuatan tempurnya melampaui Yisuan, mencapai puncak pemuja abadi kuno bintang 6. Mem, lumayan. Kamu sudah memahami beberapa teknik kultivasi dan meningkatkan kekuatan tempurmu. Kamu memang jenius. Kamu bahkan tidak menggunakan air tertinggi. Namun, ini tidak cukup untuk mengalahkan Yisuan. Feng Wuchen menganggup puas. Yisuan menatap Ye King Yu dengan tercengang. Ia tidak percaya bahwa tingkat kultivasi Ye King Yu dapat menyamainya. Yisuan, keluarkan senjata abadi kuno milikmu. Tunjukkan padaku apa yang kau miliki. Jika kau ingin menikah denganku, kau harus menunjukkan padaku apa yang kau miliki. Ye King Yu berkata dengan dingin, mengarahkan pedangnya ke Yisuan. Yisuan sedikit mengernyit. Kata-kata Ye King Yu membuatnya marah. King Yu, aku telah meremehkanmu. Sejujurnya, aku tidak percaya kau bisa menjadi dewa kuno bintang 6. Yisuan tersenyum percaya diri. Namun, kamu harus tahu bahwa bahkan jika kamu menjadi dewa kuno bintang 6, kamu tetap bukan tandinganku. Berdengung-berdengung. Saat berbicara, Yisuan mengeluarkan senjata abadi kuno kelas 7 miliknya. Energi spiritual dalam tubuhnya melonjak keluar sekali lagi, dan energi yang lebih mengerikan keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, kekuatan tempur Yisuan menembus level 7 star ancient immortal Venerate dan melampaui Ye King Yu. 7 Bintang Dewa Kuno Ye Suihan Ketakutan Ini bukan kekuatan sejatinya. Kekuatan sejatinya seharusnya mendekati puncak 7 star ancient immortal Venerate. Feng Wuchen menyeringai saat dia melihat ke layar cahaya kemasan. Yisuan perlahan terbang ke dalam kehampaan, dan semangat bertarung yang kuat muncul darinya. Dia berkata dengan bangga, King Yu, kemarilah. Biarkan aku melihat kekuatanmu. Tidakkah kau ingin melihat teknik gerakanku? Ye King Yu berkata dengan dingin tanpa sedikitpun rasa khawatir. Saat dia berkata demikian, sosok Ye King Yu menghilang secara misterius. Dalam sekejap, pedang abadi kuno berwarna biru pucat muncul di antara alis Yisuan. 2017 Seluruh tempat itu sunyi senyap. Tatapan terkejut semua orang tertuju pada pedang kuno abadi berwarna biru muda. Mengejutkan, benar-benar mengejutkan. Di bawah tatapan semua orang, pedang abadi kuno Ye King Yu menunjuk ke gelabela Yisuan. Jika pedang itu menusuk ke bawah, Yisuan pasti akan mati di tempat. Pada saat ini, Yisuan merasakan aura kematian yang kuat untuk pertama kalinya. Itu juga pertama kalinya dia merasakan ancaman yang kuat. Sebagai salah satu jenius teratas di pengadilan surgawi kuno, Yisuan tidak mampu menghindari teknik gerakan Ye King Yu. Teknik gerakan mengerikan macam apa itu? Yesuihan dan yang lainnya tahu bahwa teknik gerakan Ye King Yu sangat kuat, tetapi mereka tidak menyangka kekuatannya begitu tak terbayangkan. Semua pakar dari pengadilan surgawi dan kuil luar terkejut dan tak bisa berkata-kata. Sungguh teknik gerakan yang mengerikan. Bahkan teknik abadi kuno milik pemuja abadi kuno tidak begitu menakutkan. Bagaimana Ye King Yu bisa memiliki teknik gerakan yang begitu menakutkan? Cu Si, yang bersembunyi dalam kegelapan, juga terkejut. Sebagai seorang ahli venerate abadi kuno bintang delapan, Cu Si tidak dapat bereaksi tepat waktu. Kau belum tentu menang hanya karena kau kuat. Kau bahkan tidak bisa menghindari pedangku. Bagaimana kau bisa menang melawanku? Ye King Yu berkata dengan dingin seolah-olah dia sedang memberi Yesuihan pelajaran. Teknik gerakan macam apa itu? Yesuihan terkejut, dan kemarahan muncul di hatinya. Di bawah tatapan semua orang, dia tidak bisa menghindari pedang Ye King Yu. Dia bahkan tidak bisa bereaksi tepat waktu. Ye King Yu perlahan menarik pedang abadi kunonya dan mundur tanpa menjawab. Wajah Yesuihan langsung menjadi gelap. Dia sangat marah, dan rasa malu yang kuat muncul di hatinya. Sebagai tuan muda pengadilan surgawi dan salah satu jenius teratas di pengadilan surgawi kuno, kapan Yesuihan pernah dipandang rendah? Teknik bayangan instan, Yesuihan tiba-tiba berteriak dingin dan melakukan teknik gerakannya. Sosoknya menghilang dalam sekejap. Kecepatannya sangat cepat. Yesuihan tidak mau menerima kenyataan bahwa kecepatan Ye King Yu lebih cepat darinya. Dalam hal kecepatan, Yesuihan cukup percaya diri. Dia harus menggunakan kecepatan tercepatnya untuk menekan Ye King Yu. Namun, yang mengejutkan semua orang, ketika sosok Yesuihan muncul kembali, pedang Yesuihan telah menunjuk ke gelabela Yesuihan lagi. Realitas selalu begitu kejam. Apa? Ekspresi Yesuihan berubah drastis. Sosoknya menghilang lagi. Swiss, Swiss. Sosok Yesuihan terus berkedip, berubah terus-menerus. Dia begitu cepat sehingga tidak ada yang bisa menangkapnya. Banyak bayangan yang terlihat jelas muncul di kehampaan. Ekspresi Ye King Yu tidak berubah. Dia masih sedingin sebelumnya. Jika ini terjadi di masa lalu, Ye King Yu pasti sudah dikalahkan sejak lama. Namun, sekarang situasinya berbeda. Kekuatan Ye King Yu telah melampaui Yesuihan. Detik berikutnya, Yesuihan tiba-tiba muncul di sisi kanan Yesuihan. Pedang abadi kuno di tangannya tersapu. Serangannya tajam dan memancarkan perasaan tak terkalahkan. Namun, saat Yesuihan bergerak, ekspresinya berubah drastis. Dia begitu ketakutan hingga tubuhnya gemetar. Tanpa disadari, pedang abadi kuno milik Ye King Yu telah menunjuk dahi Yesuihan lagi. Namun, Yesuihan masih tidak bereaksi. Bagaimana ini mungkin? Yesuihan tidak dapat mempercayainya. Bahkan dengan kecepatannya, dia masih dihancurkan oleh Ye King Yu. Perasaan malu yang tak tertandingi kuatnya melonjak keluar dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Swiss! Swiss! Yesuihan menghilang lagi. Dia tidak percaya bahwa dia tidak bisa mengalahkan Ye King Yu dengan kecepatannya. Sayangnya, tidak peduli seberapa keras Yesuihan mencoba, hasilnya tetap sama. Setiap kali, sebelum Yesuihan bisa melancarkan serangan, pedang Ye King Yu sudah berada di dahinya. Setelah lebih dari sepuluh kali, masih sama saja. Semua orang yang hadir tercengang dengan apa yang mereka lihat. Teknik gerakan macam apa ini? Itu sungguh menakutkan. Dari mana Ye King Yu mempelajari teknik gerakan ini, wajah tua Tuan Yi dipenuhi ketakutan. Jika dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia tidak akan percaya bahwa teknik gerakan sekuat itu ada di dunia ini. Mustahil, tidak mungkin, wajah Ye Mo pucat saat dia menggelengkan kepalanya dengan linglung. Apa yang dialami Ye King Yu dalam beberapa tahun terakhir? Bagaimana dia tiba-tiba menjadi begitu kuat? Yesuihan sangat terkejut. Dalam hal kecepatan, Tuan Muda sebenarnya sedang ditekan oleh Ye King Yu. Para pengikut pengadilan surgawi berseru. Yesuihan menatap Ye King Yu dengan kaget. Dia lebih suka ini mimpi daripada mempercayainya sebagai kenyataan. Sebagai seorang jenius teratas dari pengadilan surgawi kuno, bagaimana mungkin Yesuihan menerima bahwa dirinya lebih rendah dari seorang wanita? Yesuihan, bahkan jika kamu mencoba seratus kali lagi, hasilnya akan tetap sama. Ye King Yu berkata dengan dingin. Seolah-olah dia bisa meramal masa depan. Dimanapun Yesuihan muncul, Ye King Yu akan selalu langsung mengetahuinya. Kata-kata Ye King Yu sangat mendominasi. Namun, saat Yesuihan mendengarnya, rasanya seperti sejuta kali lebih menyakitkan. Diam, Yesuihan berteriak. Dia tidak bisa lagi menahan amarahnya. Bahkan di depan kekasihnya, Yesuihan tidak bisa menahan amarahnya. Kecepatan tidak menentukan segalanya. Aku akan memberitahumu bahwa kekuatan adalah kunci kemenangan. Yesuihan meraung. Auranya menjadi sangat ganas saat kekuatannya melonjak lagi. Dalam sekejap, kekuatan Yesuan melambung ke puncak Seven Star Ancient Immortal Venerable. Kekuatan Yesuan meningkat lagi. Yesuihan terkejut lagi. Para murid pengadilan surgawi berseru. Dalam menghadapi kekuatan absolut, kecepatan tidak ada gunanya. Tidak peduli seberapa cepatnya, jika kamu tidak bisa melukai Yesuan, Ye King Yu tetap akan kalah. Kata Ye Mo dengan muram. Pelindung awan emas ungu, Yesuan meraung dan mengeluarkan artefak abadi kuno kelas tujuh miliknya. Auranya melonjak lagi, dan kekuatan tempurnya hampir menembus ke bintang delapan. Inikah kekuatan sejati tuan muda? Sungguh mengerikan. Para murid pengadilan surgawi ketakutan setengah mati. Mereka tidak bisa berhenti gemetar. Telanlah. Kekuatan Yesuan yang mengerikan membuat semua orang menelan ludah karena ketakutan. Ye King Yu, tidak peduli seberapa cepat kamu, kamu tidak dapat menembus pertahananku tanpa kekuatan. Yesuan meraung. Dia melesatkan pedang abadi kuno kelas tujuh miliknya dan berubah menjadi petir berwarna merah darah. Niat pedang yang mengerikan membumbung tinggi ke langit. Yesuan meraung, 10 ribu pedang penghancur. Desir, 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 desir. Swiss, pedang energi berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya terbentuk dan menyerang Ye King Yu tanpa ampun. Terdengar suara yang menusuk telinga, dan alam surga kuno berguncang hebat. Kekuatan yang dahsyat. Ye King Yu berkata dengan dingin. Dia kemudian menyuntikkan kekuatannya ke pedang abadi kuno. Niat pedang yang tak tertandingi tersapu keluar dengan aura yang sangat mendominasi. Itu seperti seekor naga raksasa yang telah terbangun. Desir, desir, desir. Ye King Yu mengayunkan pedangnya. Cahaya pedang yang mengerikan yang tampaknya mampu membelah segalanya di dunia melesat keluar. Aura yang menggetarkan jiwa membuat orang merasa tak terkalahkan. Cahaya pedang biru yang mendominasi melesat keluar. Kemanapun ia lewat, pedang darah yang tak terhitung jumlahnya hancur di depan mata semua orang yang ketakutan. Serangan Yesuan tidak ada apa-apanya. Cahaya pedang Ye King Yu mengejutkan semua orang. Yesuan benar-benar tercengang. Tiga ribu delapan belas. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Yesuan sangat terkejut. Wajahnya menegang saat dia berkata dengan tidak percaya, penghancuran sepuluh ribu pedang adalah teknik abadi kuno. Kekuatannya dua kali lebih kuat dari teknik abadi biasa. Bahkan dengan kekuatanku, teknik itu dipatahkan olehnya dalam satu serangan. Ye King Yu mematahkan teknik abadi kuno Yesuan dengan satu serangan. Apa? Teknik pedang mengerikan macam apa itu? Dari mana dia mempelajarinya? Ye Mo Wan berkata dengan kaget. Wajahnya pucat dan suaranya bergetar. Kekuatan sinar pedang itu meningkat beberapa kali lipat. Ini adalah teknik abadi kuno tingkat atas. Itu tidak mungkin salah. Bagaimana King Yu bisa mengembangkan teknik pedang yang begitu mengerikan? Kemana saja dia selama ini? Ye Sui Han terkejut. Di tangga Istana Surgawi, Tuan Istana Yi, Tiga Tetua, dan para petinggi lainnya tercengang. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Murid-murid pengadilan Surgawi semuanya tercengang. Mereka semua ketakutan. Saat Ye King Yu menggunakan teknik pedangnya, niat pedangnya mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Itu menghilang dalam sekejap. Domain pedang daunnya telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Dia benar-benar telah melampaui Tuan Muda. Kata seorang tetua dengan kaget. Apa sebenarnya yang dialami Ye King Yu? Gerakan dan teknik pedangnya merupakan teknik abadi kuno tingkat atas. Bahkan jika dia mengalami pertemuan yang tidak disengaja, mustahil baginya untuk memiliki teknik abadi kuno yang mengerikan seperti itu. Siapa yang ada di belakangnya? Tuan Istana Yi berkata dengan kaget. Dia tidak percaya bahwa Ye King Yu hanya mengalami pertemuan yang tidak disengaja. Tetua Agung berkata dengan kaget, Ye King Yu telah melepaskan kekuatan elemen air secara ekstrim. Kekuatan teknik pedangnya sangat mengerikan. Dia adalah seorang jenius pedang tingkat atas. Mereka bukan satu-satunya yang terkejut. Bahkan Ye King Yu sendiri juga terkejut. Meskipun dia tahu bahwa kekuatan teknik pedang itu mengerikan, ini adalah pertama kalinya dia menggunakannya. Dia baru menyadari betapa mengerikannya teknik itu setelah menyaksikannya dengan mata kepalanya sendiri. Dia sudah menguasai inti dari teknik pedang. Kekuatannya hampir tidak sebanding dengan Yi Xuan. Namun, untuk mengalahkannya, dia masih membutuhkan kekuatan air tertinggi. Feng Wu Chen menganggup puas. Meskipun teknik pedang Ye King Yu kuat, teknik pedang yang baru saja digunakannya adalah kekuatan puncaknya. Untuk mengalahkan Yi Xuan, dia membutuhkan kekuatan yang lebih besar. Itulah kekuatan Supreme Water. Saya tidak percaya. Aku benar-benar tidak percaya. Yi Xuan yang sangat terkejut, menggelengkan kepalanya dengan linglung sebelum akhirnya berteriak keras. Berdengung. Kekuatan mengerikan meledak seperti banjir, dan aura mengerikan melonjak. Yi Xuan mengayunkan pedang abadi kuno dan berteriak, teknik abadi kuno. Tebasan pemusnahan pembalik surga. Desir. Berdengung. Begitu Yi Xuan berteriak, dia mengayunkan pedangnya dari atas. Dengan suara ledakan yang memekakan telinga, pedang merah darah yang mengerikan itu melesat ke udara. Baik itu kekuatan atau kehadirannya, pedang itu bahkan lebih menakutkan dan mengintimidasi dari sebelumnya. King Yu, aku tidak percaya kau bisa melawan kekuatanku. Teriak Yi Xuan, matanya penuh dengan keganasan dan dia tidak menunjukkan belas kasihan. Demi martabat seorang pria, dan demi kehormatan sebagai tuan muda pengadilan surgawi, Yi Xuan tidak akan menunjukkan belas kasihan. Jika Yi Xuan kalah, bukankah dia akan menjadi bahan tertawaan di pengadilan surgawi kuno? Berdengung. Ye Qingyu tidak berani meremehkannya. Dia menyalurkan semua kekuatannya ke dalam pedang abadi kuno. Pedang itu sekali lagi bersinar dengan cahaya biru yang menyilaukan. Niat pedang yang mengerikan menerobos langit dan cahaya pedang yang lebih mendominasi menyebar tanpa hambatan. Pedang ilusi bulan air, Ye Qingyu berteriak dingin. Aura yang sangat mendominasi meledak. Pedang abadi kuno itu melesat tanpa gerakan apapun. Desir. Berdengung. Pedang energi biru yang mengerikan menerobos udara. Pedang itu samar-samar terlihat, dan kekuatan yang dikandungnya sangat mendominasi. Hal yang paling mengerikan adalah kekuatan pedang energi itu telah meningkat beberapa kali lipat. Ia langsung mencapai puncak level supremasi abadi kuno bintang tujuh dan bahkan lebih kuat dari Yi Xuan. Bagaimana ini mungkin? Teknik pedang apakah ini? Merasakan aura dan kekuatan yang menakutkan, wajah Yi Xuan kembali dipenuhi keterkejutan dan ketakutan. Apa? Tiba-tiba Lord Yi berseru. Dia kehilangan ketenangannya. Mustahil. Tetua Agung juga berseru. Dia berkata dengan suara gemetar, kekuatan teknik pedang meningkat beberapa kali lipat. Ini sudah lebih kuat dari kekuatan tuan muda. Pedang ini bahkan lebih mengerikan dari yang sebelumnya. Seru Ye Sui Han. Dia sangat terkejut dan ketakutan. Dia, apakah dia benar-benar Ye King Yu? Ye Mo ketakutan setengah mati. Gemuruh. Berdengung. Di depan mata semua orang yang ketakutan, kedua kekuatan penghancur itu bertabrakan dengan keras dan meledak. Ledakan itu memekakkan telinga dan bergema di seluruh alam surga kuno. Ruang bergetar hebat dan angin bertiup kencang. Riak energi dari ledakan itu langsung menelan Ye King Yu dan Yi Xuan. Menghadapi riak energi yang menakutkan ini, Ye Sui Han dan yang lainnya mundur ketakutan. Tuan Abodei menggunakan kekuatan yang lebih mengerikan untuk menghalanginya sehingga Istana Surgawi tidak akan terpengaruh. Pada saat ini, semua orang menahan napas sambil menatap tanpa berkedip ke arah kehampaan dengan rasa ngeri. Tidak seorang pun tahu apa yang sedang terjadi. Tapi teror Ye King Yu terukir dalam di hati setiap orang. Setelah beberapa menit, riak energi penghancur berangsur-angsur menghilang. Sosok Ye King Yu dan Yi Xuan berangsur-angsur menjadi jelas dan muncul di depan mata semua orang. Tuan Muda terluka. Tuan Muda Yi ternyata terluka. Bahkan baju perang artefak abadi kuno tidak dapat menghalangi kekuatan Ye King Yu. Bagaimana ini mungkin? Kekuatan Ye King Yu terlalu mengerikan. Melihat wajah pucat Yi Xuan dan darah di sudut mulutnya, para pengikut Istana Surgawi dan Kuil Wu Shuang berseru ketakutan. Di sisi lain, Ye King Yu sama sekali tidak terluka. Sebagian besar riak energi yang mengerikan itu menyapu Yi Xuan. Ye King Yu hanya mengambil sebagian kecil saja dan itu tidak cukup untuk melukainya. Seni pedang yang mengerikan mengejutkan orang banyak. Tuan Rumah Yi dan seluruh Eselon atas, begitu pula Ye Suihan dan yang lainnya, sekali lagi sangat terkejut. Setelah tidak bertemu selama beberapa tahun, Ye King Yu kembali dalam wujud yang benar-benar baru dan menghancurkan Yi Xuan dengan kekuatan yang luar biasa. Apa yang dialami King Yu? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Yi Xuan menatap Ye King Yu dengan bingung, merasa bahwa ini bukanlah Ye King Yu yang dikenalnya. Dalam kesan Yi Xuan, kekuatan Ye King Yu tidak mungkin sekuat ini. Hanya dalam beberapa tahun, dia tidak mungkin mencapai kondisi ini. Yi Xuan, jangan menahan diri. Jangan buang-buang waktuku. Selanjutnya, aku akan mengalahkanmu di depan semua orang dari Istana Surgawi dan Kuil Wu Shuang. Ye King Yu berkata dengan dingin, matanya yang indah dipenuhi dengan keyakinan. Yi Xuan menarik nafas dalam-dalam dan menahan keterkejutan di hatinya. Tatapan Yi Xuan berubah dan auranya menjadi lebih tajam dan lebih ganas. Di seluruh pengadilan Surgawi Kuno, selain Cu Sitian, kau adalah orang kedua yang dapat memaksaku ke titik ini. King Yu, perubahan yang telah kau alami dalam beberapa tahun terakhir benar-benar mengejutkanku. Yi Xuan bersikap acu-ta'acu saat ia mengaktifkan kekuatan tersembunyinya. 2019. Dengung-dengungan. Kekuatan yang lebih mengerikan meledak dari tubuh Yi Xuan dan langsung menembus ke alam delapan bintang kuno abadi. Ruang alam surga kuno bergetar hebat. Banyak sekali vaksi dan pembudidaya yang kembali dilanda ketakutan. Ini adalah kekuatan atribut api, dan ini adalah kekuatan campuran. Feng Wu Chen menatap Yi Xuan dan berkata samar, api sejati, api binatang, dan selusin jenis api lainnya tidak pernah mampu menciptakan kekuatan yang lebih kuat. Sepertinya hanya tetua agung alam raja abadi kuno dari pengadilan Surgawi yang dapat dengan kuat memadukan lebih dari sepuluh jenis api. Kultivasi utama Yi Xuan adalah atribut api. Menggabungkan lebih dari sepuluh jenis kekuatan memang dapat meningkatkan kekuatan tempurnya. Feng Wu Chen bisa melihat kekuatan atribut api yang kuat di tubuh Yi Xuan sejak awal. 8. 8 Bintang Raja Abadi Kuno Yesuihan Ketakutan Setengah Mati Kekuatan Tuan Muda Yi sudah sangat mengerikan. Tetua Agung Ola Dewa Tertinggi merasa ketakutan. Yemo menelan ludahnya dan berkata dengan suara gemetar, apakah ini kekuatan sejati Yi Xuan? Dia sebenarnya adalah Raja Abadi Kuno bintang delapan. Tidak mungkin aku bisa melampauinya. Jika Ye Qingyu tidak cukup kuat untuk memaksa Yi Xuan menggunakan kekuatan aslinya, mereka tidak akan tahu Yi Xuan sekuat ini. Kekuatan seorang Raja Abadi Kuno bintang delapan seharusnya cukup untuk menghadapi Ye Qingyu. Untung saja Tuan Muda masih menyembunyikan kekuatannya. Kalau tidak, dia akan kehilangan muka. Selain Cusitian, tidak ada keajaiban lain di Istana Langit Kuno yang mampu mengalahkan Tuan Muda. Para murid pengadilan Surgawi menghela napas lega. Mereka menantikan kekuatan mengerikan Yi Xuan. Kingyu, kau sangat kuat hingga mampu melukaiku. Namun, ini batas kemampuanmu, kan? Tidak peduli seberapa kuat teknik pedangmu, itu tidak akan bisa melampaui level Raja Abadi Kuno bintang delapan. Yi Xuan tersenyum tipis. Dia sangat percaya diri dengan kekuatannya. Itu belum tentu benar, Ye Qingyu berkata dengan dingin. Bahkan saat menghadapi Yi Xuan yang memiliki kekuatan seperti Raja Abadi Kuno bintang delapan, ekspresi Ye Qingyu tidak berubah sama sekali. King Yu, mungkin kau tidak tahu seberapa kuat seorang Ancient Immortal Venerable bintang delapan. Begini saja, aku bisa mematahkan teknik pedangmu dengan satu jari. Yi Xuan tersenyum tipis. Kau bukan satu-satunya yang memiliki kekuatan seperti seorang Ancient Immortal Venerable bintang delapan. Aku juga memilikinya, kata Ye Qingyu dingin. Kau juga punya satu. Ekspresi Ye Xuan berubah. Jika Ye Qingyu tidak berbohong dan benar-benar memiliki kekuatan seorang yang mulia abadi kuno bintang delapan, maka Ye Xuan pasti akan kalah. Apa? Qingyu juga memiliki kekuatan seorang yang mulia abadi kuno bintang delapan. Ini, wajah Ye Suihan menjadi pucat karena ketakutan. Dia merasa seperti akan mati lemas. Ketiga tetua itu sekali lagi tercengang di tempat, tidak mampu mengucapkan sepatah katapun. Apakah ini masih Ye Qingyu? Mustahil, mustahil bagi Ye Qingyu untuk memiliki kekuatan seorang yang mulia abadi kuno bintang delapan. Aku tidak percaya, Ye Mo menggelengkan kepalanya karena takut. Apa yang Ye Qingyu katakan? Dia juga memiliki kekuatan seorang dewa abadi kuno bintang delapan. Kepala Istana Yi, tiga tetua, dan para petinggi lainnya gemetar ketakutan. Apakah Ye Qingyu menggertak? Tentu saja tidak, itu tidak perlu. Ye Qingyu telah menghilang selama beberapa tahun dan telah memiliki kekuatan seorang dewa abadi kuno bintang enam. Hal ini sudah mengejutkan dan tidak dapat dipercaya bagi semua orang yang hadir. Sekarang setelah Ye Qingyu mengatakan dia memiliki kekuatan seorang yang mulia abadi kuno bintang delapan, bagaimana mungkin mereka berani mempercayainya? Qingyu, kau, kau benar-benar memiliki kekuatan seorang dewa abadi kuno bintang delapan. Yi Xuan bertanya dengan kaget. Tepat ketika semua orang berada dalam keterkejutan dan ketidakpercayaan yang luar biasa, adegan berikutnya membuat semua orang merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke neraka tingkat ke delapan belas. Dengung-dengungan Kekuatan air tertinggi dalam tubuh Ye Qingyu tiba-tiba meletus. Auranya yang sombong melonjak dengan gila-gilaan. Kekuatan yang sangat sombong dan menakutkan menyembur keluar dengan gila-gilaan, seolah-olah berasal dari dunia purba. Alam surga kuno berguncang hebat. Gelombang ki menyapu dengan gila-gilaan. Itu menakjubkan. Kekuatan yang amat mengerikan itu membuat banyak sekali pembudidaya di alam surga kuno ketakutan hingga tak sadarkan diri. Apa? Kekuatannya benar-benar meningkat. Seru Yi Xuan dengan mata terbelalak. Kekuatan gadis ini meningkat pesat. Seru Tuan Rumah Yi. Mata tuannya menatap Ye Qingyu dengan kaget. Bagaimana ini mungkin? Benar-benar meningkat. Seru Ye Suihan. Alam mulia abadi bintang tujuh kuno. Aura macam apa ini? Kekuatan macam apa ini? Ye Mo benar-benar ketakutan. Kekuatan Ye Qingyu meningkat pesat. Dalam sekejap mata, dia telah melonjak dari seorang yang mulia abadi kuno bintang enam menjadi yang mulia abadi kuno bintang delapan. Baik auranya maupun auranya, itu benar-benar menghancurkan Yi Xuan. Delapan. Delapan bintang abadi kuno yang mulia. Bagaimana ini mungkin? Kekuatan macam apa ini? Itu dapat meningkatkan kekuatan tempur Ye Qingyu sebanyak dua bintang. Yi Xuan menatap Ye Qingyu dengan kaget. Dia tidak dapat mempercayainya. Qingyu benar-benar memiliki kekuatan seorang dewa abadi kuno bintang delapan. Ye Suihan gemetar ketakutan. Mustahil. Mustahil. Saya tidak percaya. Aku tidak percaya. Ye Mo menjadi gila. Keajaiban yang mengerikan seperti itu digunakan sebagai pion oleh Aula Ilahi Tertinggi. Namun sudah terlambat untuk menyesal. Ye Qingyu telah memutuskan hubungannya dengan Aula Ilahi Tertinggi. Kekuatan misterius Ye Qingyu memiliki aura yang sangat kuno. Aku belum pernah melihat kekuatan seperti ini sebelumnya. Kekuatannya terlalu mendominasi. Teknik pedang dan kekuatan ini mungkin diberikan kepadanya oleh Tuan Feng. Cu Si berpikir dengan ketakutan. Sebagai seorang ahli dewa kuno bintang delapan, dia juga cukup takut dengan kekuatan Ye Qingyu. Ye Qingyu benar-benar mengejutkan semua orang. Suara mendesing. Ye Qingyu melompat ke udara dan menyalurkan sejumlah energi yang mengerikan ke pedang abadi kuno. Tubuh pedang itu bersinar dengan cahaya biru yang cemerlang. Ye Qingyu mengarahkan pedang abadi kuno ke langit dan berteriak dingin, tebasan bunga sakura jatuh bulan air. Dengan itu, sosok cantik Ye Qingyu langsung berubah menjadi sambaran petir biru. Dengan pedang dewa kuno di tangannya, dia melesat dengan dahsyat. Badan pedang itu langsung berubah menjadi pesawat ulang alik cahaya biru panjang, langsung menyerang Yi Suan. Satu pedang dari barat, sepuluh ribu gunung runtuh. Dia tak terkalahkan. Suan, er, awas. Teriak Tuan Tanah Yi, dia bisa merasakan betapa mengerikannya pedang ini. Semua pakar yang hadir jatuh dalam ketakutan teramat sangat. Apa, Ye Suan terbangun dari keterkejutannya dan berteriak. Mantra abadi kuno. Sepuluh ribu pedang mematahkan delapan tandus. Mantra abadi kuno. Ratapan non-peislas. Mantra abadi kuno. Suara mendesing. Astaga. Bayangan pedang biru itu berkelebat dan seketika, kekuatan mantra abadi Ye Suan terpotong menjadi dua. Pedang energi yang tak terhitung jumlahnya hancur dan tebasan energi yang mengerikan itu terbelah menjadi dua. Satu pedang dengan mudah mematahkan seluruh mantra abadi Ye Suan. Bagaimana ini mungkin? Mata Ye Suan hampir keluar dari rongganya. Ye Suan menatap pedang abadi kuno berwarna biru itu dengan ngeri. Dia tidak dapat menangkisnya sama sekali dan jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya. Ye Suan belum pernah mendengar teknik pedang yang begitu mendominasi dan mengerikan. Kekuatan Ye Suan benar-benar tak tertandingi. 3.020 Pedang mengerikan milik Ye King Yu menebas. Dia benar-benar tak terkalahkan. Teknik abadi kuno milik Ye Suan bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Ye Suan tidak dapat menahan kekuatan mengerikan dari pedang ini. Jika ini adalah pertarungan hidup dan mati, Ye Suan pasti akan mati. Namun, ini bukanlah pertarungan hidup dan mati, jadi Ye King Yu tentu saja tidak membunuhnya. Pedang abadi kuno akhirnya berhenti di leher Ye Suan. Pedang ki yang tajam meninggalkan luka dangkal di leher Ye Suan. Wajah Ye Suan sangat pucat, dan punggungnya basah oleh keringat dingin. Dia menatap Ye King Yu yang dingin dengan kaget. Pemandangan ini menarik perhatian semua orang. Ye Suan kalah. Meskipun Ye Suan tidak terluka, pertempuran ini dapat dianggap sebagai kekalahan telak. Di hadapan Ye King Yu, Ye Suan sama sekali tidak bisa melawan. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Ye Suan akhirnya merasakan bagaimana rasanya hancur. Bahkan saat menghadapi Cu Sitian yang kuat, Ye Suan tidak kalah telak. Setidaknya dia bisa melukai Cu Sitian. Dari sini, dapat dilihat bahwa kekuatan Ye King Yu tidak akan kalah dari Cu Sitian. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Mata semua orang yang ketakutan tertuju pada Ye King Yu. Wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Pada saat ini, semua orang dari pengadilan surgawi dan kuil tertinggi merasakan kekuatan Ye King Yu yang mengerikan. Ye Suan, kau kalah, kata Ye King Yu dingin. Dia perlahan menarik pedang abadi kuno. Ye Suan menatap Ye King Yu dengan ngeri dan bertanya, King Yu, apa yang terjadi padamu dalam beberapa tahun terakhir? Dari mana teknik gerakanmu, teknik pedangmu, dan kekuatan misterius ini berasal? Ye Suan tahu bahwa dia telah kalah. Dia sangat tidak rela, tetapi dia juga ingin tahu apa yang terjadi pada Ye King Yu. Pasti ada alasan mengapa Ye King Yu menjadi begitu kuat hanya dalam beberapa tahun. Karena kau sudah kalah, kau tidak boleh mengancam kakekku lagi mulai sekarang. Kau boleh melakukan apapun yang kau mau dengan yang lain, kata Ye King Yu dingin. Kemudian dia berbalik untuk pergi, mengabaikan pertanyaan Ye Suan. King Yu, Ye Sui Han berteriak cepat, dia dipenuhi dengan penyesalan. Bahkan para tetua dan pejabat tinggi kuil Paramon pun merasa menyesal. Mereka telah menyerahkan seorang kejeniusan yang menakjubkan dengan kedua tangan. Aku sudah memutuskan hubungan dengan kuil tertinggi. Setelah bertahun-tahun, aku telah melihat sifat aslimu, kata Ye King Yu dingin. Ye King Yu, kamu belum bisa pergi. Ye Mo menghalangi jalannya. Hai Mo. Aku tahu apa yang ingin kau lakukan, tetapi apakah kau pikir ada orang di kuil tak tertandingi yang dapat menghentikanku? Ye King Yu berkata dengan dingin. Dia telah benar-benar menyerah pada kakaknya. Lalu menurutmu berapa banyak orang dari pengadilan surgawi yang bisa kau tangani? Ye Mo bertanya dengan nada muram. Ancamannya jelas. Ye King Yu melirik para petinggi pengadilan surgawi dan bertanya dengan dingin. Ye Mo, apakah kamu mengatakan bahwa aku tidak bisa pergi bahkan jika aku mengalahkan Yisuan? Wajah Tuan Manor Yi menjadi gelap ketika dia berkata dengan suara rendah, kamu seharusnya tidak menang melawan Yisuan. Apa? Apakah Tuan Muda Pengadilan Surgawi seorang pecundang? Atau apakah kamu takut pengadilan surgawi akan menjadi bahan tertawaan pengadilan surgawi kuno? Ye King Yu berkata dengan dingin. Dia melirik Yisuan dengan jijik. Martabat pengadilan surgawi tidak dapat diinjak-injak oleh siapapun. Karena kamu telah mengalahkan Yisuan, terlebih lagi aku tidak dapat membiarkanmu pergi, kata Kepala Sekolah Yi dengan suara rendah. Sebagai kekuatan transenden dari pengadilan surgawi kuno, pengadilan surgawi adalah eksistensi yang cukup kuat di alam abadi kuno. Bagaimana mungkin Kepala Sekolah Yi membiarkan reputasi pengadilan surgawi ternoda? Begitu berita kekalahan Yisuan menyebar, bukankah dia akan menjadi bahan tertawaan banyak kultifator? Ye King Yu berkata dengan dingin. Yisuan, tahukah kamu mengapa aku lebih baik mati daripada menikahimu? Karena kamu munafik. Seluruh pengadilan surgawi adalah munafik. Jadi bagaimana jika kamu dari pengadilan surgawi? Jadi bagaimana jika anda seorang jenius? Jadi bagaimana jika anda kuat? Aku tidak menyangkal bahwa banyak orang ingin menikahimu dan mengubah nasib mereka dengan pengadilan surgawi. Tetapi aku, Ye King Yu, bukanlah salah satu dari mereka. Wajah Yisuan menjadi gelap. Ini adalah pertama kalinya dia dipermalukan oleh seorang wanita. Ye King Yu, kamu punya nyali. Beraninya kau mempermalukan pengadilan surgawi? Seorang ahli dengan senioritas seperti Paman Beladiri berteriak dengan marah. Menghina, Ye King Yu berkata dengan nada meremehkan, apakah pengadilan surgawi layak? Ye King Yu, jangan berpikir bahwa hanya karena kau mengalahkan Yisuan, kau bisa menunggangi kepala pengadilan surgawi. Seorang tetua berteriak dengan marah sambil melotot ke arah Ye King Yu. Itu tuduhan yang tidak berdasar. Ye King Yu berkata dengan nada meremehkan, aku hanya mengatakan kebenaran. Lagi pula, kebenaran ada di depan matamu. Apakah kamu tidak berani mengakuinya? Ye King Yu, tutup mulutmu. Kau mau mati. Ye Sui Han berteriak dengan marah. Wajahnya mengerikan. Ye Sui Han tidak khawatir tentang Ye King Yu. Dia khawatir Ye King Yu akan membawa bencana ke pengadilan surgawi. Hidup dan matiku tidak ada hubungannya denganmu. Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku, kata Ye King Yu dingin. Kata-katanya dingin dan tanpa emosi. Kau tidak akan mati. Kau akan menjadi istriku. Aku sangat mencintaimu. Untuk apa aku membunuhmu? Kata Ye Sui Han dingin. Sikapnya tidak lagi sopan seperti sebelumnya. Apakah kau sudah menunjukkan warna asli dirimu? Tidak tahu malu. Ye King Yu memarahi. Ye Sui Han mencibir. King Yu, aku khawatir kamu tidak tahu bahwa terlepas dari menang atau kalah. Kamu bisa melupakan meninggalkan pengadilan surgawi. Jika aku ingin pergi, kamu tidak akan bisa menghentikanku. Ye King Yu sama sekali tidak takut. Dia telah mengembangkan teknik gerakan yang mengerikan dan memiliki kekuatan seperti Dewa Kuno Bintang 8. Bahkan Master Istana Yi mungkin tidak dapat menghentikan Ye King Yu. Betapapun hebatnya teknik gerakanmu, kau tidak akan bisa lolos dari pesona pengadilan surgawi. Ye Sui Han mencibir. Kekuatan pengadilan surgawi sangat mengerikan. Mengapa mereka takut pada supremasi abadi Kuno Bintang 8? Ye Sui Han menggenggam kedua tangannya dan berteriak. Pesona hitam tak berwarna. Membuka. Pesona merah darah yang besar langsung menutupi seluruh pengadilan surgawi. King Yu, kau tidak akan bisa melarikan diri. Ye Sui Han mencibir seolah-olah dia yakin Ye King Yu akan dikalahkan. Ye King Yu, tidak peduli seberapa kuat dirimu, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Buat apa repot-repot, Ye Mo mencibir. Ledakan. Hah. Ye King Yu menatapnya dengan dingin dan menyerang dengan telapak tangannya. Dengan ledakan keras, kekuatan mengerikan itu menyebabkan Ye Mo memuntahkan darah. Tubuhnya terlempar seperti bola meriam. Mo, R. Ye Sui Han menjadi pucat karena ketakutan dan segera berlari keluar. Aku tidak ada hubungannya denganmu sekarang. Jika kau berani bersikap menjijikan di hadapanku lagi, aku akan membunuhmu. Ye King Yu berkata dengan dingin. Niat membunuh yang dingin itu sangat mengerikan. Tiga tetua kuil tertinggi dan yang lainnya ketakutan oleh aura pembunuh itu. Ye King Yu telah menyerah pada istana ilahi yang tak tertandingi. Meskipun aku tidak tahu bagaimana kau memperoleh kekuatan sebesar itu, aku juga tidak tahu bagaimana kau memperoleh teknik abadi kuno terbaik, kau bukanlah ancaman bagi istana surgawi tidak peduli seberapa kuat dirimu. Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu bahwa kekuatanmu tidak cukup untuk mempermalukan istana surgawi. Kata kepala istana Yi dengan nada mengancam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!